Kita kesidang dari kasus perintangan penyidikan pembunuhan Yusua, saudara mantan anak buah Sambo yakni Hendra Kurniawan difonis 3 tahun penjara. Sementara itu Agus Nurpatria difonis 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim. Mantan Karupaminal Divisi Pro Pampolri Hendra Kurniawan difonis 3 tahun penjara dan denda 20 juta rupiah oleh Majelis Hakim. Hakim menyatakan Hendra terbukti secara sadan meyakinkan melakukan tindak pidana. Terlibat bersama-sama merusak CCTV yang membuat penyidikan kasus pembunuhan Yusua di rumah dinas Verdi Sambo terhambat. Sebagai perubahan tinggi, Hendra Kurniawan tidak melakukan tugasnya secara profesional. Menyatakan terdakwa Hendra Kurniawan S.I.K. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak dengan cara apapun memindahkan suatu informasi milik publik yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendra Kurniawan S.I.K. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda sebesar 20 juta rupiah dengan ketentuan bila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Hadir dan mendengar langsung ayahnya difonis hakim 3 tahun penjara dan denda 20 juta rupiah. Anak Hendra Kurniawan menangis di dalam ruang sidang. Saat ditanya wartawan, anak Hendra Kurniawan enggan menjawab. Sementara itu, mantan KDNA Biro Paminal, Agus Nurpatria yang bersama-sama Hendra dan terdakwa lain turut serta merusak CCTV kompleks durian 3 difonis 2 tahun penjara dan denda 20 juta rupiah. Fonis yang dijatuhkan hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum. Sebelumnya Agus dituntut pidana penjara selama 3 tahun dan denda 20 juta rupiah. Tim Liputan, Kompas TV